Tim Justisi Badan Pendapatan Daerah bersama Satpol PP menggelar operasi justisi dengan pemasangan stiker yang ditujukan sebagai teguran kepada para pemilik sarang burung walet yang belum memenuhi kewajiban pajak di desa Teluk Pulai, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat pada hari Senin 21 Oktober 2024. Pemasangan stiker dilakukan Tim Justisi Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Kota Waringin Barat. Ini dilakukan pada sejumlah gedung walet yang berdiri sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran pajak di daerah tersebut. Satu persatu petugas mendatangi bangunan sarang burung walet, kemudian memasang stiker yang berisi keterangan bahwa objek pajak ini belum bayar pajak daerah. Ada banyak bangunan sarang burung walet yang hingga kini belum memenuhi kewajibannya. Tercatat ada sekitar 200 gedung yang belum membayar pajak bahkan tidak melaporkan keberadaan sarang mereka. Hal ini menunjukkan adanya masalah serius dalam pengelolaan pajak di sektor ini. Berdasarkan data yang tersedia hingga saat ini, penerimaan pajak dari sarang burung walet jauh dari target yang diharapkan. Sejak Januari hingga Oktober 2024, Bapenda baru mengumpulkan sekitar Rp390 juta dari target yang ditetapkan sebanyak Rp2 miliar, yang berarti baru mencapai 19% dari target. Ketidaksesuaian antara potensi dan realisasi pajak ini mengindikasikan adanya kesenjangan dalam kepatuhan pajak di kalangan pemilik gedung walet. Oleh karena itu, pemasangan stiker ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dan meningkatkan kesadaran para pemilik akan kewajiban mereka. Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian Pendapatan Asli Daerah atau PAD Bapenda Kota Waringin Barat dari Damayanti mengatakan bahwa tim justisi telah aktif sejak 7 Oktober dan akan beroperasi hingga 24 Oktober mendatang. Pada hari ini, tanggal 21 Oktober 2024, kita dari Bapenda berserta tim gabungan dari Satpol PP, perangkat desa, dan RT itu melaksanakan tim justisi, di mana tim justisi ini dilaksanakan dalam rangka penertiban pajak sarang burung walet seperti yang kita laksanakan dari tanggal 7 Oktober sampai dengan tanggal 24 Oktober. Tim kami berada di Tuluk Pulai. Di sini potensinya sangat besar sekali. Perkiraan itu dari perangkat desa itu sekitar kurang lebih 200 bangunan, yang mana pajak sarang burung walet ini sebenarnya potensinya besar. Pada tahun 2024, anggaran itu sebesar target kita, sebesar 2 miliar, namun sampai dengan bulan 10 ini baru tercapai 390 juta atau 19 persen. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menegakkan peraturan dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Dengan langkah ini diharapkan para pemilik sarang burung walet akan lebih proaktif dalam menyetorkan pajak mereka di masa mendatang. Tim Liputan SBTV